Tiga warga negara Peru pembobol ATM di Sidoarjo ditangkap polisi. Dalam setiap aksinya, para pelaku menutup kamera pengawas. Inilah aksi para pelaku saat membobol mesin ATM di salah satu minimarket di Sidoarjo. Aksi pelaku tergolong profesional. Sebelum beraksi, mereka terlebih dahulu menutup kamera pengawas dan membobol ATM menggunakan LAS. Ketiga pelaku yang ditangkap petugas polres Tabesti Sidoarjo merupakan warga negara Peru. Dari dua kali aksi pembobolan ATM, para pelaku membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Di antara uang belasan juta rupiah yang disita dari pelaku, sebagian sudah ditukar ke dolar Amerika Serikat. Ketiganya ini, yakni JWS, RCB, dan PIO. Mereka masuk ke Indonesia enam bulan lalu menggunakan visa turis. Terima kasih. Terima kasih.